Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan preparasi sampel dalam analisis sediaan farmasi untuk materi ini, kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami prinsip preparasi sampel dan mengenali komponen-komponen pengganggu dalam sampel yang akan dianalisis materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini diantaranya adalah yang pertama terkait dengan teknik preparasi sampel baik konvensional maupun modern lalu ada ekstraksi cair-cair, ada ekstraksi cair padat ekstraksi menggunakan cairan super kritis atau istilah lazimnya adalah super critical fluid lalu ada microwave extraction, ada ultrasonic extraction, dan ada green extraction diantaranya yaitu nades dan ionic liquid oke, yang pertama preparasi sampel jadi apa itu preparasi sampel sederhananya preparasi sampel kalau kita definisikan secara sederhana dan gampang adalah penyiapan sampel teknik preparasi sampel ini merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu metode analisis kenapa? karena tahapan preparasi adalah tahapan proses yang harus dilakukan untuk mempersiapkan sampel hingga dapat diamati sesuai dengan instrumen yang telah terpilih artinya kalau kita jabarkan bahwa setiap instrumen itu punya spesifikasi sampel atau bahan yang dapat diukur di instrumen tersebut misalkan sederhananya spektrofotometri UV-Vis misalkan itu syarat untuk suatu senyawa dapat dianalisis dalam spektrofotometri UV-Vis senyawa tersebut atau sampel kita harus dalam kondisi yang istilahnya adalah true solution apa itu true solution? true solution itu larutan sempurna makanya biasanya salah satu preparasi yang dilakukan untuk instrumen spektrofotometri UV-Vis ini sebelum diamati di spektro dimasukkan dalam kufet itu biasanya harus disaring dulu pakai menggunakan kertas wordman nomor 41 dimana kalau larutan tersebut bisa melewati kertas wordman 41 itu bisa dianggap atau diasumsikan bahwa larutan tersebut benar-benar sebagai larutan true solution jadi tidak ada partikel-partikel kecil lain yang akan teramati disitu lain halnya kalau kita menggunakan instrumen HPLC misalkan preparasinya lebih ketat lagi kita tidak bisa langsung hanya menyaring menggunakan kertas wordman tapi ada filter khusus yang nanti mencegah partikel-partikel yang kecil itu nanti akan masuk ke dalam kolom sehingga bisa merusak kolom sejarahnya seperti itu atau mungkin di GC GC berarti kita harus mempersiapkan sampel kita supaya sampel kita bisa nanti berubah menjadi bentuk gas sehingga nanti bisa masuk ke dalam kolom GC dan yang lain sebagainya jadi ada persiapan-persiapan itu nah preparasi sampel ini penting karena itu nanti akan menentukan hasil akhir dari analisis kita dan yang perlu diketahui bahwa preparasi sampel ini ketika ada kesalahan itu akan menyumbang kesalahan terbesar pada suatu analisis ya kalau kita salah preparasinya pasti hasil analisisnya akan salah dan dalam sebuah penelitian kesalahan preparasi sampel ini dari total semua kesalahan itu hampir mencapai 60% jadi preparasi sampel ini sangat-sangat penting bahkan dari beberapa artikel memang ini dibahas khusus untuk preparasi sampel tidak boleh sembarangan oke apa sih tujuan dari preparasi sampel itu yang pertama macam-macam-macam ya tujuannya yang pertama bisa jadi digunakan untuk memekatkan analit contoh misalkan kalau kita mau menganalisa suatu cairan atau larutan atau sampel yang kadarnya sangat kecil sehingga ketika diamati menggunakan instrumen tidak akan teramati atau tidak bisa terbaca oleh patas deteksi dari instrumennya misalkan kita mau mengamati kadar logam berat pada air sungai jadi bisa jadi kadar logam beratnya sangat kecil sekali jadi untuk bisa mengambil logam beratnya di air sungai itu kita perlu memekatkan sampel kita misalkan dari 1 liter kita uapkan sampai nanti jadi 10 mili atau 50 mili supaya nanti ketika kita ukur di AAS atau spektroskopi serapan atom itu bisa teramati jadi bisa jadi kita perlu melakukan pemekatan kalau sampel kita sangat kecil sekali kemudian yang kedua meningkatkan keterukuran analit melalui perubahan bentuk reaksi kimia ya derivatisasi agar kompatibel dengan analisis yang digunakan seperti saya bilang tadi ada beberapa cara kalau misalkan kita mau mengamati sampel yang dia tidak mudah untuk menguap atau tidak mudah untuk berubah menjadi gas padahal kita akan melakukan ujinya menggunakan kromatografi gas misalkan ketika kita harus melakukan perubahan bentuk atau melakukan mereaksikannya dia atau melakukan derivatisasi sehingga nanti sampel yang kita akan ukur itu bisa teramati reaksi kimia misalkan kalau kita menggunakan sampel yang tidak bisa teramati di instrumen misalkan kita mengamati formalin menggunakan spektrofotometer UV-Fish formalin tidak punya gugus chromover yang bisa diamati pada panjang gelombang UV akhirnya kita harus menambahkan reaksi reagen yang dia bisa menambahkan warna disitu sehingga nanti formalin akan bisa diamati pada panjang gelombang visible ya itu contoh-contohnya selanjutnya yaitu tujuannya menghilangkan komponen pengganggu saat analisis melalui pemisahan clean up atau filtrasi jadi ini nanti arahnya ke ekstraksi jadi kalau kita mempunyai sampel yang itu matriksnya sangat kompleks misalkan dari sampel yang paling mudah adalah misalkan kita mengamati sampel dari bahan aktif di setiap tablet misalkan di tablet itu kan ada banyak sekali bahan tambahan seperti yang kita bahas sebelumnya ada active pharmaceutical ingredients dan juga ada excipient excipientnya gak mungkin cuma satu kan untuk tablet misalkan ada berguna untuk pengisi pelicin, disintegran, dan sebagainya itu kita harus pisahkan artinya kita harus bisa menghilangkan pengganggu-pengganggu tersebut meskipun pengganggu tersebut tidak teramati di instrumen misalkan tapi kita harus pastikan bahwa proses preparasi kita itu bisa menghilangkan komponen-komponen pengganggu tersebut sehingga nanti ketika diamati menggunakan instrumen apapun instrumennya itu itu kita yakin bahwa yang teramati itu adalah bahan aktif yang memang akan kita analisis seperti itu yang selanjutnya melindungi instrumen ukur dari kerusakan dan kontaminasi yang seperti saya sebutkan sebelumnya contohnya kita menggunakan HPLC ya karena kolomnya kerapatan yang sangat kecil kita harus pastikan bahwa sampel yang kita suntikan itu terhindar dari pengotor-pengotor yang dapat merusak kolomnya gitu lalu untuk perlakuan preparasi ini sangat tergantung pada yang pertama yaitu jenis sampelnya ya misalkan sampel biologis atau sampel sediaan farmasi atau sampel makanan lalu kadar analit apakah analitnya terlalu pekat atau terlalu kecil di bawah petas deteksi jadi kita harus sesuaikan preparasi sampelnya lalu terkait dengan metode analisis yang digunakan masing-masing instrumen atau masing-masing metode punya syarat untuk bisa dilakukan pengamatan sehingga kita harus menyesuaikan preparasinya lalu yang utama yaitu kualitas hasil analisis yang dipersyaratkan untuk akurasi dan presisi jadi ini sangat penting artinya preparasi kita itu nanti akan sangat mempengaruhi hasil akurasi dan presisinya jadi jangan sampai preparasi yang kita lakukan di hari pertama misalkan ketika kita ulangi lagi di hari kedua ketiga atau selanjutnya itu mengalami perubahan hasil jadi akurasinya berbeda gitu itu sangat-sangat-sangat merugikan dan sangat tidak diperbolehkan dalam suatu analisis farmasi jadi setiap kali preparasi itu harapannya akurasi hasil dan misalkan presisi dari hasilnya itu selalu reproducible selalu sama lalu untuk analisis sendiri kalau kita bedakan jadi ada beberapa ya berdasarkan kerumitan matriksnya atau tembang runya yang pertama analisis yang dibagi yaitu analisis langsung dimana ini kalau kita lakukan pada senyawa murni jadi artinya mungkin kita tidak perlu melakukan preparasi sampel yang terlalu rumit artinya tidak perlu melakukan ekstraksi pemisahan dan sebagainya jadi langsung kita mungkin kita larutkan kita kalau perlu kita degradasi kita degradasi atau kalau perlu kita tambahkan reagen kita tambahkan reagen dan sebagainya jadi langsung bisa kita analisis ya untuk senyawa murni atau pada analisis senyawa yang spesifik ya atau matriks yang tidak mengganggu ini bisa langsung kita kita lakukan dan preparasinya tanpa melakukan ekstraksi nah tapi kalau misalkan kita mendapatkan sampel yang sangat rumit kompleks ya preparasinya tidak bisa preparasi biasa jadi istilahnya adalah kita tidak bisa langsung jadi harus melewati yang namanya ekstraksi perlu dilakukan preparasi sampel yang lebih lebih ekstra lagi setelahnya seperti itu yang seperti apa yaitu ketika nanti ada matriks pengganggu atau ada senyawa-senyawa lain yang mengganggu saat analisis contohnya misalkan kita di instrumen sederhana ya spektro kalau kita mau mengamati kandungan paracetamol dalam campuran paracetamol covein gitu misalkan itu sudah nanti harus bisa memisahkan harus bisa mencari teknik analisis yang bisa membedakan antara paracetamol dan spektro atau bahkan mungkin yang lebih kompleks lagi ada obat flu atau obat sakit kepala atau obat pilot ya yang komponennya poliformasi ya multi komponen multi senyawa aktif jadi ada paracetamol covein ada dan sebagainya itu sangat susah lagi kalau untuk instrumen spektro mungkin akan susah jadi harus dilakukan ekstraksi atau kalau pakai instrumen lain HPLC berarti harus bisa menentukan fase gerai yang sesuai dengan kondisi HPLC juga yang sesuai jadi itu jadi perlu ada preparasi sampel terlebih dahulu selain itu juga ada analit-analit lain misalkan kita mengamati pada sampel atau sediaan yang dari bahan alam artinya misalkan di ekstrak atau di sampel-sampel misalkan makanan minuman atau air limba dan sebagainya itu perlu dilakukan ekstraksi wajib dilakukan ekstraksi terlebih dahulu lalu selanjutnya terkait dengan tahapan umum dari penyiapan sampel yang pertama secara umum ya sampel tersebut harus dilakukan homogenasi atau juga bisa dilakukan pengecilan ukuran partikel tujuannya apa tujuannya agar semua senyawa aktif yang ada dalam sampel tersebut bisa kita ekstrak atau kita pecah sekecil-kecilnya sehingga nanti akan mempermudah untuk ekstraksi atau perlakuan saat ekstraksi jadi setelah dikecilkan ukuran partikelnya kita lakukan ekstraksi nah setelah kita lakukan ekstraksi ada kemungkinan sampel yang kita dapatkan sangat kecil jadi bisa kita lakukan pemekatan atau konsentrasi konsentrasi dan bisa juga kalau misalkan konsentrasinya cukup besar yang kita ekstraksi dapat kita kita dapatkan cukup besar perlu kita lakukan clean up atau pembersihan jadi menghilangkan senyawa-senyawa yang memang menjadi pengganggu yang tidak akan kita lakukan analisis jadi harus kita bersihkan dan terakhir baru nanti kita lakukan analisa atau analisis menggunakan instrumen yang sesuai seperti itu oke teknik-teknik preparasi sampel yang pertama penggerusan atau di blender atau di cincang ini untuk mengecilkan ukuran partikel biasanya dilakukan pada sampel padat atau sampel dengan matriks padat sujuannya memperluas permukaan kontaks hingga nanti bisa di ekstraksi dengan maksimal lalu tag-nya ada juga dengan cara penyaringan kalau misalkan matriks pengganggunya hanya berupa partikel-partikel terdispersi penyaringan bisa kita lakukan jadi hanya dengan disaring mungkin dengan menggunakan kertas woodman tadi berarti ada satu bahan aktif yang dia terganggu oleh hanya partikel-partikel terdispersi yang tidak mengganggu serapan jadi misalkan bisa hanya dengan kita lakukan penyaringan lalu yang selanjutnya bisa dengan cara dilakukan sentrifugasi kalau misalkan memang analit kita itu terganggu oleh partikel yang terdispersi secara apa ya misalnya membentuk koloid atau membentuk suspensi sehingga kalau hanya kita saring dengan menggunakan saring penyaringan biasa mungkin akan susah karena partikelnya sangat kecil sehingga harus kita sendiri berbasi dulu supaya matriksnya mengendap sehingga nanti yang kita saring hanya filtratnya saja ini biasanya kalau saya pernah melakukan penelitian itu terjadi kalau kita mau analisa sediaan jamu jamu itu kalau kita seduh kemudian kita saring akan sangat lama untuk menyaringnya sehingga sebelum disaring harus kita sentrifugasi dulu sehingga nanti endapan jamunya itu akan turun yang kita ambil hanya filtratnya saja yang selanjutnya bisa juga dilakukan dengan pemekatan dengan gas nitrogen ini biasanya pada analit dengan pelarut yang dapat menguap tujuannya adalah untuk analit pelarutnya berkurang jadi kalau kita mau menganalisa sediaan atau senyawa yang itu senyawanya sangat mudah menguap analitnya dengan pelarut yang sangat mudah menguap supaya tidak hilang analit tersebut berarti harus kita bekatkan dengan gas nitrogen jadi gas nitrogen ini kalau kita kenakan ke suatu larutan dia nanti akan menjebak analit tersebut dan langsung akan menjadi padatan jadi pelarutnya nanti akan otomatis hilang atau menguap jadi ini sangat efektif untuk cara mengeringkan pelarut tanpa merusak analitnya yang selanjutnya adalah pemekatan atau pemisahan dengan destilasi seperti saya contohkan tadi misalkan kita mau menganalisa pandangan logam berat pada air sungai bisa jadi kadar logam beratnya sangat kecil dan untuk melakukan pengamatan atau analisis harus harus kita pekatkan terlebih dahulu jadi bisa jadi kita harus uapkan bisa menggunakan destilasi atau pengenangas biasa salah satunya jika yang dipisahkan merupakan campuran cairan seperti saya bilang tadi lalu titik-titiknya cukup rendah jadi nanti airnya atau istilahnya pelarutnya bisa kita hilangkan atau jika analit atau matrik salah satunya volatil mudah menguap itu juga bisa kita hilangkan lalu ada perbedaan titik-titik antara zat yang ingin dipisahkan cukup jauh jadi kalau antara analit dengan pelarutnya titik-titiknya cukup jauh bisa kita lakukan permukatan kalau tidak berarti akan repot ya kalau titik-titiknya hampir dekat gitu kan bisa jadi nanti analit kita juga hilang jadi harus diperhitungan betul-betul untuk menggunakan metode-metode teknik preparasi sampel zat yang akan didestilasi harus stabil pula dengan pemanasan kalau misalkan menggunakan teknik pemekatan dengan destilasi ini oke lalu terkait dengan metode ekstraksi ada banyak macam nanti akan ada contoh berbagai macam metode ekstraksi tujuan utamanya yaitu yang pertama itu pastinya adalah pemisahan pemisahan analit atau zat yang akan kita analisis dengan matriks pengganggunya itu tujuan utamanya bisa jadi yang selanjutnya adalah tujuannya adalah pre-konsentrasi jadi kita mempersiapkan konsentrasi yang memang benar-benar bisa diamati menggunakan instrumen tersebut jadi karena mungkin dia terlalu rendah kadarnya sehingga perlu kita ekstraksi dulu yang kita pekatkan baru agar bisa dianalisis menggunakan instrumen-instrumen yang kita sudah tentukan lalu preparasi solut pada medium yang akan digandaki jadi ada beberapa contohnya di spektro itu ada beberapa pelarut yang memang tujuannya khusus untuk melarutkan pada senyawa tertentu jadi kalau di spektro itu perbedaan pelarut sangat berpengaruh terhadap hasil panjang kelomba maksimumnya jadi itu juga harus diperhatikan lalu tujuan selanjutnya adalah penentuan analit secara analitik seperti tujuan pertama intinya kita mau melakukan pengambilan mengekstraksi tapi juga harus memperhatikan bahwa kalau kita mau menganalisa suatu sampel kita harus representatif artinya kita ketika preparasi harus benar-benar mengambil keseluruhan dari analit yang akan kita analisis jangan sampai preparasi yang kita lakukan misalkan dari 100% setelah kita lakukan ekstraksi malah berkurang jadi 70% atau 60% itu sangat merugikan oke selanjutnya ekstraksi kalau dibedakan berdasarkan kontak antar fasenya itu bisa dibedakan menjadi tiga yang pertama ekstraksi satu tahap misalkan itu contohnya misalkan ekstraksi cair-cair yang kedua ekstraksi sinambung atau kontinu misalkan sokletasi dan juga ekstraksi lawan arus nanti kita ini contohnya yang pertama ekstraksi cair-cair itu fase kontak satu kali jadi nanti untuk ekstraksi cair-cair ini misalkan kita akan melakukan ekstraksi dengan menggunakan larutan organik pelarut organik dengan pelarut air air dengan pelarut organik kedua cairan tidak saling campur misalkan kita punya sampel yang dia larut dalam fase air untuk melakukan ekstraksi untuk bisa mendapatkan senyawa yang ada di dalam atau analit yang ada di dalam air ini kita harus ekstraksi supaya nanti analit ini akan berpindah ke fase organik nah fase organik ini biasanya mudah menguap sehingga nanti fase organiknya atau pelarut organiknya ini bisa kita hilangkan kita awapkan akhirnya nanti analitnya bisa kita analisis gitu nah untuk ekstraksi cair-cair ini sangat dipengaruhi oleh kelarutan baik itu kelarutan okanol air atau okanol air jadi ada juga nanti terbentung koefisien distribusi dari senyawa yang akan kita analisis jadi kalau mau menggunakan ekstraksi cair-cair kita harus pastikan betul apa pelarut organik yang akan kita pakai apakah dia cukup untuk bisa menarik senyawa atau analit dari fase air ini nah ini ada koefisien distribusi atau konstanta distribusi jadi tiap senyawa pasti akan punya yang namanya konstanta distribusi ini dikemukakan oleh NERS kalau kita deskripsikan bahwa koefisien distribusi atau konstanta distribusi ini yaitu kadar dari suatu analit dalam fase organik dibandingkan dengan kadar atau analit dalam fase airnya misalkan kalau koefisien distribusinya 10 berarti 10 bagian dia akan larut di fase organik dan 1 bagian akan larut di fase air sehingga kita harus bisa memprediksi kita menggunakan pelarut organik apa misalkan kalau kita mengekstraksi parastamol contohnya senyawa parastamol dalam jamu yang ada dalam jamu seduh misalkan larut air mau kita ekstrak dengan menggunakan fase organik kita harus tentukan nanti kita cari koefisien distribusi dengan parut apa yang bisa cocok untuk digunakan menarik parastamol dalam sampel jamu yang ada di air konsentrasi solute pada masing-masing solven ditentukan pada saat distribusi solute pada dua solven tersebut mencapai kesetimbangan jadi nanti prinsipnya adalah dengan menggunakan koefisien distribusi ini ketika nanti kita kocok kita berikan energi kinetik istilahnya kita goyang-goyang itu nanti yang awalnya di fase air nanti akan berpindah ke fase organik intinya kita harus mencari titik kuncinya adalah mencari fase organik yang paling sesuai untuk bisa mengekstrak senyawa senyawa analit kita dalam fase akhirnya oke selanjutnya adalah contohnya ekstraksi fase padat atau kalau di bahasa inggriskan itu solid phase extraction atau singkat SPE jadi SPE ini disini ada semacam sorben ada semacam kalau kalian mungkin masih ingat kromatografi kolom disini ada semacam sorben bisa dari silika atau lain sebagainya nanti disini akan dialirkan sampel atau analit sampel yang ada kandungan analitnya akan dialirkan secara kontinu setelah nanti dialirkan secara kontinu misalkan disini ada sampel kotak lingkaran dan segitiga ini nanti disini akan terpisah sesuai dengan kepolarannya sehingga nanti disini ada retensi ada yang lebih dahulu dikeluarkan ada yang lebih lambat dikeluarkan sehingga nanti ini bisa dilakukan ekstraksi tentunya kita harus memiliki informasi atau literatur yang pasti terkait dengan kepolaran dari masing-masing analit yang akan kita ekstraksi menggunakan solid face extraction kenapa disebut solid face karena yang digunakan adalah dalam bentuk padatan silika disini selanjutnya lanjutan dari SBE selanjutnya setelah ini dialirkan terus-menerus larutannya mirip-mirip dengan chromatograph kolam sehingga nanti yang misalkan yang mau kita cari adalah yang senyawa kotak ini senyawa blok kotak ini purified atau concentrated ready for analysis jadi artinya misalkan kita mau mencari yang kotak kalau pertama yang muncul yang sekitiga sudah kita buang kita buang selanjutnya itu gantian kalau ternyata yang kotak jadi kita harus benar-benar tahu kapan sampel atau analit kita ini memang sudah terpisah dari komponen-komponen mungkin yang lebih susah itu ini mencari optimasi dari proses solid extraction ini jadi kita harus tahu terhadap kita harus benar sehingga nanti kita tahu kapan extract atau analit kita ini keluar dari solid phase extraction ini sehingga nanti bisa kita analisis dengan tepat gitu ya selanjutnya yaitu sokletasi ini teknik ekstraksi berkesinambungan atau continuous menggunakan panas ya karena ini menggunakan panas berarti analit yang kita mau melakukan analisis harus termostabil atau tahan terhadap pemanasan kelarutan antara ekstraktan dan analit perlu diperhatikan jadi nanti harus kita perhatikan juga kita harus studi literatur yang cukup untuk bisa menentukan kelarutan dari ekstraktan atau pengekstraknya dengan analitnya ekstraktan dipilih atau pengekstraknya dipilih yang punya tidigil relatif rendah artinya dia bisa lebih cepat menguap dibandingkan dengan analit kita ini gambar dari skema sokletasi ya ini rangkaian alatnya yang pertama stirrer bar jadi disini bisa jadi ada stirrer ya untuk mengaduk gitu ya atau bisa juga kalau misalnya menggunakan pemanasan kita bisa pakai anti bamping granul atau biasanya itu dari porselen ya dari porselen semacam meramaan porselen ya untuk supaya anti bamping jadi biar dia gak terjadi bamping itu semacam kalau bahasa jauhnya cipratan atau menceratan dari sini ya sehingga dia gak terjadi cipratan sehingga nanti kalau menghindari adanya extract atau analit yang nempel nempel di dinding jadi gak sampai muncrat gitu ya lalu yang kedua steel pot atau extraction pot disini mengwadah tempat sampel kita atau analit kita yang nantinya akan ditampung ya ini yang penampungnya lalu lalu distillation pad jadi ini ada tempat destilasi lalu kemudian ada soklet timbel ini wadah untuk soklet nya lalu extraction solid jadi ini yang tempat ekstrak nya kita lalu ada symphon arm inlet ini nanti airnya akan keluar disini lalu ada symphon outlight jadi ini pengeluaran jadi masuk nanti larutannya terus keluar kesini lalu expansion adapter jadi ini penghubung adapter kondensor sembilan kondensor jadi pendingin lalu 10 dan 11 ini water cooling jadi ini air yang masuk keluar jadi prinsipnya nanti pengekstrak ini ekstrak tanini nanti akan menguap kesini jadi karena dia nanti menguap kesini karena ini dingin dia nanti akan mengembun lagi dan mencair akan netes kesini nah disini kan ada ekstrak kita dia akan terekstraksi nanti akan penuh disini setelah penuh nanti larutannya akan turun kesini pelarutnya akan naik lagi terus kemudian mengekstrak sini turun lagi jadi nanti akhirnya yang ada di bawah ini nanti akan penuh dengan hasil ekstrak dari sampel yang kita letakkan di tengah ini kurang lebih prinsipnya seperti itu selanjutnya metode digesti yaitu metode yang digunakan untuk analisis logam pada matriks organik kompleks digesti ini intinya adalah dia semacam memecahkan kita memecahkan sampel hingga ke inti dari sampelnya jadi mekanisme digesti ini mirip-mirip dengan ekstraksi yang dia sampelnya harus tahan pada suhu tinggi analitnya yang kuat sedangkan semua matriksnya akan dihancurkan jadi matriksnya akan rusak yang tidak rusak hanya logamnya saja jadi metode digesti ini memang lazim digunakan untuk analisis logam berat jadi logam itu punya titik uap atau titik didih yang sangat tinggi sehingga dia nanti bisa digunakan metode ini yang rusak adalah matriks-matriks yang organik bisa teknik basah jadi dihancurkan dengan menggunakan asam sulfat pekat asam nitrat HCL peroxida dan sebagainya ada juga menggunakan teknik kering menggunakan tahnur atau furnis panaskan suhu tinggi pengabuhan atau microwave atau bahkan gabungannya jadi digesti ini intinya merusak analit eh sorry merusak matriks tapi tidak merusak analitnya karena analitnya nanti sebagian besar yang digunakan metode digesti adalah logam jadi analitnya pasti tidak akan rusak tapi yang rusak adalah matriksnya matriksnya ini biasanya senyawa-senyawa organik gampangnya kalau kita melakukan pemanasan dengan senyawa organik biasanya dia akan menjadi CO2 dan H2O jadi artinya menguap jadi coba nanti kalian bisa cari ya senyawa organik misalkan apa ya alkohol gitu ya metanol ketika dipanaskan nanti akan berubah menjadi CO2 dan H2O yang terkisah disitu apa ya analitnya analit apa disini ya itu logam jadi metode digesti digunakan untuk preparasi untuk penentuan kadar logam jadi ada beberapa reagen yang umum digunakan ketika melakukan disolusi atau digesti jadi kalau kita punya sampel berupa garam yang larut air cukup kita menggunakan air sebagai media untuk digesting kalau kita sampelnya ada berupa abu atau residu kita harus menggunakan asam cut digunakan asam asam encer untuk yang pertama ini kalau misalkan ini terlalu kuat ini terlalu jadi okside metal jadi logam yang sangat susah untuk dioksidasi nanti bisa menggunakan konsentret acid atau setelahnya asam pekat kalau lebih susah lagi nanti bisa menggunakan asam pekat dengan tambahan roksida misalkan atau biasanya disebut dengan aquaregia jadi tergantung dengan sampel sampel tipe kita tipe sampel yang akan kita analisis ini untuk digesti yang basah teknik basah jadi ada sampel dan tetap ada pemanasan dan nanti sampelnya ini akan kita tambahkan larutan tadi yang bisa air atau bisa asam pekat atau aquaregia dan sebagainya sehingga nanti disini harapannya semua analit yang ada disini persifat organik itu akan pecah yang teras sisa hanya logam beratnya disini dan prosesnya ini yang membutuhkan waktu yang cuk lama kalau saya dulu pernah sampai sehari semalam untuk bisa menyelesaikan digesti ini oke selanjutnya itu tadi kalau bisa dibilang metode-metode yang saya sebelumnya adalah metode konvensional yang selanjutnya ini adalah metode-metode yang lebih modern metode yang lebih modern salah satunya yang pertama yaitu ultrason assisted extraction jadi ekstraksi menggunakan suara ultrason jadi suara ultrasonic gitu ya ultrason assisted extraction yaitu dengan menggunakan suara dengan frekuensi sangat tinggi lebih dari 20 kilo hertz yang disebut dengan ultrason jadi produksi ultrasonic ini suara frekuensi tinggi dihasilkan oleh oscilator elektronik menggunakan petaran frekuensi sangat tinggi dari kristal kuarsa ya atau bisa dibilang itu ultrasonografi jadi suatu teknologi baru yang dikembangkan untuk meminimalkan pemprosesan memaksimalkan kualitas dan memastikan keamanan produk makanan ultrasonografi diterapkan untuk memberikan efek positif dalam pemprosesan makanan seperti peningkatan perpindahan masa pengawetan makanan bantuan perawatan termal dan manipulasi tekstur dan analisis makanan jadi ini penjelasan singkat tentang ultrason extraction nah kapan digunakan ini jadi ultrasonografi kalau kita bilang WSG itu juga bisa digunakan untuk ekstraksi metode yang paling sederhana dan paling serba guna untuk memecah sel dan untuk produksi ekstrak nah digunakannya kapan digunakannya ini untuk memecahkan sel-sel terutama memang dalam makanan atau dalam bahan alam yang dia tidak tahan dengan pemanasan tidak tahan dengan proses kalau kita mau lakukan ekstraksi cair-cair juga tidak mungkin ekstraksi padat juga sangat susah makanya kita harus pecahkan sel-sel yang ada dalam sambal tersebut dengan menggunakan salah satunya menggunakan ultrasonografi ini ya metode ini cukup efisien aman dan andal karena kavitasi ultrasonik menciptakan bayi geser yang merusak di pingsel secara mekanis dan meningkatkan transfer material efek ini digunakan untuk ekstraksi senyawa cair dari sel padat jadi ekstraksi padat cair tapi beda seperti yang tadi kalau tadi itu dilewatkan semacam kolom kalau ini emang tujuannya untuk ultrasonografi untuk merusak sel sehingga nanti analit yang ada dalam sel itu bisa keluar dan bisa dilakukan analisis seperti itu ultrasonografi ini lebih cepat dan lebih lengkap daripada maserasi atau pengadukan ekstraksi ini kalau kalian maserasi hanya direndam atau diaduk kalau ini sambil memecah selnya pengurangan ukuran partikel oleh kavitasi ultrasonik meningkatkan luas permukaan yang bersentuhan antara fase padat dan cair secara signifikan aktivitas mekanis ultrason meningkatkan difusi pelarut ke dalam jaringan saat ultrason membeca dinding sel secara mekanis oleh geser kavitasi ultrason memfasilitasi transfer dari sel ke dalam pelarut jadi sebenarnya sederhananya mirip dengan maserasi tapi ditambahkan adanya ultrasonik ini untuk mempercepat dan lebih meningkatkan efektivitas dari ekstraksinya selanjutnya yaitu microwave assist extraction jadi ini juga termasuk metode ekstraksi yang populer saat ini dimana microwave assist extraction ini atau MAE ini merupakan teknik untuk menekstraksi bahan-bahan terlarut di dalam bahan tanaman dengan bantuan gelombang mikro teknologi ini cocok bagi pengambilan senyawa yang bersifat termolabil jadi yang memang tidak membutuhkan pemanasan jadi pemanasannya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan pemanasan konvensional mikro ini memiliki kontrol terhadap temperatur yang lebih baik dibandingkan proses pemanasan konvensional jadi kalau konvensional kan menggunakan suhu yang tinggi ini suhnya sebenarnya sama tapi lebih bisa terkontrol jadi lebih mudah kalau kita menggunakan mikro ekstraksi ini untuk senyawa-senyawa yang memang termolabil atau sangat rentan terhadap pemanasan yang tinggi pemanasan oleh radiasi gelombang mikro berbeda-beda dengan pemanasan konvensional perpindahan perpindahan energi pada pemanasan konvensional melibatkan peristiwa konduksi dari sumber panas pada pemanasan gelombang mikro hanya pelarut dan partikel larutan saja yang dipanaskan sehingga terjadi pemanasan yang merata pada pelarut nah kurang lebih seperti ini jadi ketika kita menggunakan pemanasan konvensional ya api itu mungkin hanya dari satu sisi ini dari sisi kiri-kanan mungkin ada tapi tidak terlalu yang utama kan biasanya kita panas lewat bawah ini dan disini ada konveksi atau proses pemanasannya dari bawah ke atas bawah ke atas bawah ke atas seperti ini saja jadi energinya berinteraksinya terbatas beda dengan ketika kita menggunakan microwave karena ini menggunakan gelombang mikro nantinya pemanasannya tidak hanya di satu sisi di bawahnya saja tapi bisa dari atas dari samping dan semuanya dan ini terjadi localized superheating jadi disini ada pemanasan yang sangat molekuler ya pada tahap molekuler dibandingkan dengan ini dibandingkan dengan konvensional jadi sumber energinya menghasilkan panas dengan interaksi sampai pada tingkat molekuler tanpa merubah strofor molekulnya sehingga nanti hasil ekstraksi senyawa tersebut dengan menggunakan microwave akan lebih baik dibandingkan dengan pemanasan konvensional ini prinsip MAE atau microwave extraction contohnya misalkan kita punya tanaman kering mengandung sedikit kelembapan mikroskopis yang berfungsi sebagai target pemanasan gelombang mikro suhu dan tekanan tinggi dihasilkan dalam oven suhu tinggi menyebabkan dehidrasi sel lusai menyebabkan penurunan kekuatan mekaniknya kurang lebih seperti ini ada radiasi gelombang mikro kemudian terjadi kelembapan yang menjadi panas kelembapan menguap degenerasi tekanan luar pada dinding sel akhirnya sel tersebut akan mengalami pembangkakan akhirnya selnya terpecah setelah pecah nanti unsur-unsur nabatinya yang mengikat sel tersebut akan hilang dan akhirnya senyawa yang kita inginkan akan terekstrak sederhananya seperti ini proses MAE firma ini dapat diperbuat jika matik tanaman diresapi dengan pelarut dengan efisiensi pemanasan yang lebih tinggi di bawah gelombang mikro jadi kalau kita punya pelarut yang bisa mengekstrak dengan lebih efisien dengan gelombang mikro ini akan menghasilkan hasil ekstraksi yang lebih maksimal dibandingkan dengan pemanasan atau metode maserasi yang konvensional selanjutnya yaitu supercritical fleet extraction apa itu supercritical fleet extraction jadi supercritical fleet extraction ini menggunakan pelarut yang memiliki tipis atau memiliki fase supercritical jadi kalau kita mengenal suatu bahan atau suatu zat itu punya tiga fase pada cair gas ternyata ada fase yang keempat yaitu fase supercritical contohnya dalam solid phase extraction supercritical fleet extraction ini cairan yang digunakan yang paling sering adalah CO2 jadi kita kenal biasanya CO2 kan berupa gas ternyata CO2 pun nanti kalau dalam kondisi supercritis dia akan berubah menjadi cairan SCF ini semakin banyak menggantikan pelarut organik karena tekanan regulasi dan lingkungan terhadap emisi perusaha hidrokarbon dan ozon jadi kalau menggunakan pelarut organik ini sekarang sudah banyak ditinggalkan karena sangat berbahaya bagi lingkungan sehingga mulai ditinggalkan dan mulai menggantikan dengan pelarut yang lain salah satunya supercritical fluid ini nah konsep supercritical fluid extraction ini pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh Gartney Art Delator ya critical fluid ini Z yang murni didefinikan sebagai suhu dan tekanan tertinggi dimana Z dapat berada pada kesetimbangan oap cair pada suhu dan tekanan di atas titik ini cairan homogen tunggal terbentuk dan dikenal sebagai supercritical fluid lalu supercritical fluid ini berat seperti cairan tapi memiliki daya penetrasi seperti gas supercritical fluid diproduksi dengan memanaskan gas di atas suhu kritisnya atau mengkompresi cairan di atas tekanan kritisnya tetapi dalam volume molar ini tetap sama terlepas dari bentuk aslinya cair atau gas jadi sederhananya bahwa ketika suatu gas atau suatu cairan dia selain memiliki fase pada cair gas suatu zat itu ketika dia dipanaskan melebihi suhu kritisnya dan atau diberikan tekanan di atas suhu kritisnya maka dia nanti akan berubah menjadi cairan tapi tetap memiliki daya penetrasi seperti gas gitu ya ini kalau bisa dibuat diagram fase supercritical fluid ya disini fase solid ya ibaratnya kalau kita gambarkan misalkan air gitu ya nanti disini dia menjadi solid ketika suhu 0 derajat celcius kemudian dinaikkan suhunya dia nanti akan menjadi cairan kemudian kalau diteruskan lagi suhunya dinaikkan dia akan menjadi gas tapi ternyata ketika dinaikkan lagi suhunya kemudian tekanannya juga dinaikkan suhunya dinaikkan suhunya dinaikkan ya temperatur dinaikkan tekanan juga dinaikkan ternyata disini mengalami bentuk yaitu berubah menjadi cairan lagi jadi bentuk cairan tapi dia punya penetrasi yang seperti gas jadi ini seperti gas segi gabungan antara cair dan gas ya jadi super critical fluid ini beratnya seperti cairan tapi memiliki penetrasi seperti gas gitu oke selanjutnya yaitu cara kerja dari super critical fluid extraction yang pertama nanti sampel ditempatkan di bejana ekstraksi dan diberi tekanan dengan super critical fluid CO2 untuk melakukan sampel jadi diletakkan disini ini bejana nya kemudian nanti akan diberikan tekanan tinggi super critical fluid nya dimana disini nanti terjadi ekstraksi jadi analit yang terbawa oleh atau suka dengan CO2 nanti akan terbawa masuk ke dalam pressure reduction jadi nanti disini akan diturunkan tekanannya lalu disini nanti setelah turun tekanannya sehingga CO2 kehilangan daya solvasi jadi kehilangan daya pelarut setelah itu nanti dia akan mengendap ya dia akan mengendap disini jadi setelah tadi ekstraksi ada tekanan tinggi masuk disini analit nya akan ikut masuk ke pressure reduction disini akan diturunkan tekanannya sehingga nanti daya ikat sampel atau analit dengan CO2 ini akan turun disini akan ditampung ekstrak nya akan keluar material extracted jadi material yang sudah terextraksi akan ditampung disini selesai CO2 yang sudah disini nanti akan kembali digunakan kemudian akan didaruh ulang disini CO2 nya kemudian akan dipompakan lagi ke dalam ekstrak terus seperti itu sampai habis jadi seperti itu cara kerasi SFE SFE dapat digunakan untuk mengekstrak bahan aktif atau analit dari berbagai tanaman sampel mikroba dan berguna dalam ekstraksi produk alami yang tidak diketahui jadi dengan memanipulasi suhu dan tekanan itu bisa melalutkan bahan-bahan yang diinginkan secara selektif jadi ini contoh dari beberapa critical fluid solvent ketika kita menggunakan temperatur dan juga tekanan tertentu nanti bisa kita atur sehingga itu bisa digunakan untuk mengekstraksi dari analit yang ada di sampel selanjutnya yaitu green extraction dalam hal ini ada dua yang biasanya digunakan yaitu natural deutectic solvent atau nades dan ionic liquid atau L apa itu jadi green extraction ini jadi ekstraksi yang memang tidak menggunakan pelarut organik jadi menghilangkan semua pelarut organik dan diganti dengan senyawa lain jadi kenapa ada ion extraction ini yang pertama adalah karena adanya larangan dan penurunan penggunaan pelarut petrogimia atau pelarut organik yang mudah menguap karena bahan kimia ini mudah menguap dan mudah terbakar dan seringkali beracun misalkan etilacetat etanol metanol dan yang lain sebagainya kemudian tidak ada bukti yang menunjukkan keamanan produk akhir terkait dengan sejak larut artinya setelah kita larutkan biasanya kita setelah melakukan ekstraksi kita wapkan menggunakan rotar evaporator itu hilang entah kemana jadi kita tidak tahu larutnya lari kemana lain sehingga sangat berbahaya bagi lingkungan dan memang dibutuhkan larut baru yang lebih ramah lingkungan dan juga memiliki pemenuhan terhadap teknologi dan ekonomi terbaru artinya harus lebih efektif dan juga ekonomis kalau menggunakan larut organik atau petrogimia istilahnya itu larutnya akan hilang atau terbuang percuma sehingga yang pertama dikembangkan yang namanya ionik liquid atau kalau bisa kita terjemahkan sebagai cairan ionik ini pertama kali langsung mendapat perhatian dari komunitas ilmiah sehingga data yang dipublikasikan mengenai pelarut ini sangat banyak keunggulan utama dari ionik liquid ini sifat fisikokimia yang unik yang bergantung pada struktur serta ukuran konstituen kationik dan anioniknya agar berguna dalam proses ekstraksi mikro ionik liquid ini harus dicirikan oleh stabilitas thermal yang tinggi hidrofobisitas tekanan yang dapat dihapekan misibility pelarut dan viskositas yang sesuai dan banyak ionik liquid yang memiliki persyaratan ini selain itu ionik liquid dirancang secara struktural untuk mengekstrak analit target secara selektif berdasarkan interaksi molekuler yang unik yang mengarah ke prosedur ekstraksi yang sangat efisien namun demikian sifat eco green dari atau kehijauan ionik liquid ini sering dipertanyakan terutama karena biodegradabilitas yang buruk biodecompressibilitas dan keperluan pertanyaan selain itu ada yang menemukan juga bahwa ionik liquid ini ternyata berbahaya jadi meskipun awalnya itu sangat banyak yang meneliti ini tapi ternyata setelah dilakukan penelitian cukup toksik terhadap organisme tapi bukan untuk manusia ya tingkat organisme yang lebih rendah dibandingkan kita nah setelah itu ionik liquid ini dikembangkan lagi alternatifnya yaitu dengan menggunakan deep teotectic solvent pada 2003 kalau teotectic dalam atau deep teotectic solvent ini didefinisikan sebagai campuran dari dua atau lebih komponen yang dapat membentuk cair atau padat dan pada komposisi tertentu terdapat penurunan titik lelai yang tinggi yang menjadi cairan pada suhu kamar DES memiliki karakteristik yang sebanding dengan ionik liquid tetapi lebih murah untuk diproduksi karena biaya bahan baku yang lebih rendah kurang beracun dan seringkali dapat terulis secara hayati namun viskositas tinggi dan solid state sebagian besar DES pada suhu kamar membatasi aplikasinya sebagai pelabur ekstraksi untuk mengatasi kekurangan ini mulai diperkenalkan yang namanya natural deep teotectic solvent atau NADES apa itu NADES atau natural deep teotectic solvent ya didasarkan pada campuran komponen yang murah dan mudah tersedia misalkan donat ikatan hidrogen yang tidak bermuatan alami contohnya ini jadi NADES itu apa atau ionik liquid tadi yang saya sampaikan di awal tadi contohnya amina gula alkohol asam kalbuk silat yang memang dia lebih alami dibandingkan yang lain atau garam ammonium quaterner salam kolonium klorida dan sebagainya NADES sepenuhnya mewakili prinsip kimia hijau dan menanggarkan banyak keuntungan termasuk komponen yang tersedia biaya rendah persiapan sederhana profil toksistas rendah dan berkelanjutan ya peralut ini dicirikan oleh sifat fisikokimia yang sangat baik volatilitas yang dapat dihapekan keadaan cair bahkan pada suhu jauh di bawah 273 Kelvin atau 0 derajat telsius viskositas yang dapat disesuaikan kisaran kutub yang luas dan tingkat kekuatan solubilisasi yang tinggi untuk senyawa yang berbeda dengan pertimbangan pertimbangan tersebut memang NADES ini bisa dianggap sebagai volatilitas nah sederhananya gimana sih jadi karena masyarakat atau kita sebagai peneliti di Indonesia misalkan secara omen lebih suka menggunakan pelarut-pelarut organik misalkan misalkan dari aseton alkohol etilacetate dan sebagainya yang dianggap itu berbahaya heksan kemudian bretolum ether dan sebagainya sehingga perlu dikembangkan pelarut lain dalam hal ini pelarut-pelarut yang lebih aman contohnya amina gula alkohol asam karboxilat atau ammonium karternan yang ketika nanti dibuat campuran-campurannya akan menghasilkan suatu sifat khusus yang nanti bisa digunakan sebagai ekstraktor untuk mengekstrak senyawa-senyawa yang ada di misalkan ekstrak tanaman dan sebagainya jadi sebenarnya peninsipnya sama dengan mungkin maserasi atau dengan metode yang lain tapi ini yang berbeda adalah penggunaan pelarutnya ya ini beberapa contoh struktur kimia dari senyawa yang berbeda yang bisa digabung untuk membentuk MADES atau Natural Deep Atactic Solvent jadi ada kolin klorid glukosa fructosa asam tartat asam citrat asam malik asam ascorbat dan yang lain sebagainya dan ini dikombinasi dicampur dengan perbandingan perbandingan tertentu yang nanti akan digunakan sebagai pelarut pengganti dari pelarut-pelarut yang biasa digunakan jadi untuk membuat pelarutnya atau pelarut NADES ini metode yang paling digunakan yang pertama yaitu heating dan steering jadi pemanasan dan mengadukan yang kedua yaitu vacuum evaporating jadi menggunakan mirip-mirip rota evaporator itu ya digunakan pada suhu tertentu dengan pada suhu dan juga temperatur tekanan tertentu kemudian bisa juga menggunakan freeze drying jadi menggunakan campuran atau mencampurnya dengan menggunakan freeze drying jadi ini beberapa cara yang digunakan untuk membuat NADES dari beberapa senyawa tadi lalu untuk skema umum proses ekstraksi dengan menggunakan NADES sebagai ekstraktan seperti ini ini mirip-mirip dengan masalah sebenarnya tapi ini mungkin ada proses mungkin bisa jadi pengadukan atau mikrofit atau yang lain misalkan ini ada sampel kemudian kita tambahkan larut NADES sesuai dengan yang akan kita gunakan apa yang akan kita campur apa kemudian nanti bisa dilakukan beberapa fasilitas atau istilahnya apa ya perlakuan bisa diaduk atau menggunakan microwave atau menggunakan radiasi dan sebagainya jadi untuk mempercepat proses ekstraksinya nah setelah ekstraksi didapatkan nanti yang kita ambil hanya pelarutnya saja kalau perlu disaring disaring berarti dilakukan analisis jadi lebih simpel sebenarnya dengan menggunakan ADES itu saja untuk materi preparasi sampel selanjutnya mungkin akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya terima kasih telah menyaksikan video ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati